Bab 523. Kerja sama ibu dan anak. Galfina, hati-hati, Rosaline kaget. Dia tahu kalau Galfina benar-benar tidak sebanding dengan Gaufar. Tapi, menghadapi Gaurav yang merupakan master puncak Odin Asga, Galfina sama sekali tidak takut. Dia memunculkan beberapa jarum emas dan perak di tangannya. Lalu, jarum emas dia tusukkan ke kepalanya. Di waktu yang sama, serangan Gaurav tiba. Galfina tidak kabur. Kedua telapak tangannya dia dorong ke depan. Lalu, kedua telapak tangan itu pun bertemu dengan serangan Gaurav. Melihat hal itu, orang-orang berkata dalam hati, apa Galfina sudah gila. Berani sekali dia berhadapan dengan orang yang tingkat kekuatannya berbeda jauh. Mereka cemas, Galfina akan langsung meledak jadi potongan-potongan kecil. Tapi tidak seperti pemikiran mereka, Galfina tidak meledak jadi potongan-potongan kecil. Justru, Gaurav yang terlempar mundur. Saat dia terlempar terbang, dia memuntahkan darah dari mulutnya. Mata orang-orang terbelalak, apa yang terjadi? Galfina cuma master puncak Odin Jota, dan Gaurav lah yang master puncak Odin Asga. Jarum-jarum emas yang Galfina tusukkan ke kepalanya berusan adalah jarum emas 9 surgawi yang diajarkan Devan. Saat jarum emas 9 surgawi masuk ke dalam kepalanya, kekuatan Galfina langsung meningkat dengan cepat. Seketika, dia menerobos dari puncak Odin Jota ke Odin Asga. Dan bukan Odin Asga biasa, tapi Odin Asga sempurna. Dengan pengaruh jarum emas 9 surgawi. Kemampuan Galfina yang masih terkubur terangsang muncul. Kekuatan pelatihannya bahkan sedikit lebih kuat dari puncak Odin Asga. Ditambah, pelatihan selama 80 tahun di Nixiabat membuat cakra di tubuhnya jauh lebih kuat daripada Gaurav. Karena itu, sudah sewajarnya dia bisa menerbangkan Gaurav. Kamu, kamu benar-benar Odin Asga sempurna, itu tidak mungkin. Gaurav sulit percaya dengan yang dia lihat di hadapannya. Meski 80 tahun yang lalu, dia lebih lemah dari Galfina, tapi perbedaan kekuatan mereka tidak terlalu jauh. Sekarang 80 tahun kemudian, dengan latihan dari keluarganya, kekuatannya meningkat tajam. Tapi Galfina terjebak di Nixiabat, temp yang penuh kegelapan. Bagaimana bisa dia jadi lebih kuat dari Gaurav? Tapi itulah kenyataannya. Galfina diam saja. Lagipula, jarum emas 9 surgawi bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tapi Devan Bialeng teknik kukuntur ini tidak bisa bertahan lama dan punai efek samping. Tapi demi bisa membalaskan dendam klan Orkide secara pribadi. Dia tetap menggunakannya. Meski kamu Odin Asga sempurna, tidak akan semudah itu untuk membunuhku. Gaurav langsung mengeluarkan perintah pada Master Klan Grezia. Tiba-tiba, beberapa aura kuat memenuhi udara. Tetua dari klan Grezia. Mereka semua Master Odin Asga. Klan Grezia, kalian jangan sembrono. Dengan datangnya tetua klan Grezia, Gaufar merasa sedikit lebih percaya diri. Galfina, kamu pasti menggunakan teknik rahasia khusus untuk meningkatkan kekuatanmu. Tapi berapa lama kamu bisa bertahan? Menghadapi Master Odin Asga sebanyak ini, kamu lebih baik menyerah dan patuh. Waktu aku menikmatimu nanti, aku akan bersikap lembut. Kata Gaufar dengan wajah galak. Galfina tidak menjawab. Satu orang melawan beberapa Master Odin Asga. Melihat ini, Rosaline langsung ingin pergi dan membantu. Bibi, jangan kesana. Tubuhmu sangat lemah. Kita sembuhkan dulu. Ini obat penyembuh. Devan memberi botol giok pada Rosaline. Botol giok itu tentu berisi darah kirin. Orang klan Orkide biasa tidak boleh meminum darah kirin untuk menyelamatkan diri. Tapi ini ibu Galfina, Galfina adalah adiknya, jadi tentu dia tidak akan pelit padanya. Tapi, Rosaline menggigit bibirnya. Jangan khawatir, Galfina bisa mengatasi mereka, Devan meyakinkan Rosaline supaya tidak khawatir. Rosaline melihatnya dan sadar bahwa Galfina memang tidak kalah. Dia langsung merasa lega. Selain itu, dia sekarang sangat lemah G, dia tidak akan bisa banyak membantu kalau dia pergi ke tempat itu. Menyembuhkan cedera dan memulihkan kekuatan terlebih dahulu adalah pilihan yang terbaik. Tanpa ragu, dia langsung membuka botol giok dan meminum cairan di dalamnya. Meski dia tidak kenal pria di depannya. Tapi karena pria itu sudah menyelamatkannya. Tentu dia tidak akan meragukannya. Saat darah dalam botol giok masuk ke tenggorokannya, Rosaline langsung merasakan nafas kehidupan yang sangat kuat meledak di tubuhnya. Tubuhnya yang semula kelelahan, langsung pulih dengan cepat, seperti hujan yang datang setelah kemarau panjang. Efek ini bahkan lebih mengerikan daripada ramuan penyembuhan terbaik yang pernah dia lihat. Jelas sekali, ini adalah obat penyembuhan tingkat tinggi. Nilai sedikit obat yang dia minum ini mungkin sangat banyak. Sial, banyak Odin Asga di pihak kita, tapi tetap tidak bisa menangani Galfina. Ada banyak orang yang menonton, jangan mempermalukan pelangku. Gaurav melihat orang banyak itu yang tidak bisa menghadapi Galfina, merasa agak kesal bahkan miski dia mendoba menahan perasaan marahnya. Memang benar, dalam keadaan normal, akan sangat mudah untuk menangani Odin Asga puncak denan beberapa Odin Asga puncak. Beberapa tetua merasa cemas saat mendengar hal itu. Tingkat pelatihan Galfina lebih kuat dari mereka. Gerakannya juga sangat ganas, semua gerakannya adalah gerakan yang mematikan. Kalau tidak hati-hati, mereka bisa mati. Jelas sekali, selama 80 tahun di Niksiabat, Galfina mengembangkan keterampilan membunuhnya. Serangannya sederhana dan efektif. Tidak menyianyikan satu oms energi pun. Puff! Seorang tetua tidak bisa menghindari serangan dan tenggorokannya dipotong oleh Galfina. Darah tiba-tiba mengucur seperti air mancur. Tapi Master Odin Asga tidak akan terbunuh dengan mudah. Sayangnya, tetua itu tidak punya waktu untuk membalas. Galfina memasukkan kedua tangannya ke dada tetua itu. Lalu, merobeknya dengan kasar. Tubuh Master Odin Asga itu langsung terbelah jadi dua bagian. Melihat ini, para Master Odin Asga, termasuk Gaurav merasa takut. Ini sangat mengerikan. Sekali saja kehilangan momentum, akan sulit menang. Tapi, ini adalah markas besar Klan Grezia. Klan Grezia punya kelebihan yang pasti. Dalam situasi saat ini, Klan Grezia merasa malu meminta bantuan dari sekte lain dan mereka tidak perlu. Galfina, ayo kita lihat berapa banyak orang yang bisa kamu lawan sendirian. Gaurav langsung memanggil lebih banyak orang. Ayo lawan mereka. Anggota Klan Orkide juga bangkit untuk melawan. Tapi sayang, ada terlalu banyak orang Klan Grezia. Mereka bisa menggerakkan orang ke tempat itu dengan aliran yang stabil. Segera, lebih dari 10 ribu orang maju. Nyalakan pelindung ruang, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan dir. Gaurav menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Dengan formasi pelindung ruang diaktifkan, formasi teleportasi tidak bisa lagi digunakan untuk meninggalkan Klan Grezia. Pergi, aku tidak punya rencana untuk pergi. Mata Galfina dingin. Saat ini, Rosaline juga sudah pulih. Tak diduga, efek darahnya sangat kuat sampai dia pulih sepenuhnya dalam sekejap. Galfina, hari ini, bahkan kalau kita mati di sini, kita harus membunuh mereka dan membalas segalanya. Rosaline berkata dengan suara yang dalam. Saat berikutnya, aura yang jauh lebih kejam dari Odin Asga memenuhi udara. Ini adalah aura seorang setengah terujat. Bersambung. Bab 524 Rasor Grezia Tepat, Rosaline awalnya adalah master tingkat setengah terujat. Semua siksaan yang dia terima selama 80 tahun membebani tubuhnya dan membuatnya kelelahan. Namun darah ajaib yang Devan beri padanya tadi sangat kuat. Cuma dalam beberapa menit, tingkat pelatihannya kembali sekitar 70% sampai 80%. Terlebih, dia merasa energi itu masih belum hilang dan terus memulihkan tubuhnya. Darah jenis apa ini? Apa ini darah binatang aneh? Rosaline dulu adalah permaisuri orkide, dia sudah melihat banyak darah binatang dengan kualitas tinggi. Tapi, kalau dibanding dengan darah yang Devan berikan padanya barusan, darah binatang dengan kualitas tinggi tadi mungkin tidak ada 1%-nya. Tapi, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Yang paling penting sekarang adalah menghancurkan klan Grezia. Tentu, bagi Rosaline, dia pasti akan kalah di pertarungan ini. Tapi Dai benar-benar merasa puas karena bisa melihat anaknya sebelum mati dan mati bersama anaknya. Sedangkan Devan, dia tetap diam. Itu karena dia sudah berjanji pada Galfina. Biar Galfina menyerang dulu, saat dia tidak bisa mengalahkan mereka, barulah Devan akan maju. Gaurav kaget saat merasakan aura setengah terujang yang keluar dari Rosaline. Kenapa wanita itu bisa memulihkan pelatihannya dengan cepat? Dari keadaan fisiknya dalam situasi normal, tidak mungkin dia bisa pulih pada waktu kurang dari setengah tahun. Untungnya, seorang tetua master tingkat setengah terujang langsung diberi tahu dan maju. Kalau tidak, Rosaline sendiri saja bisa membantai mereka sampai habis. Tapi saat tetua master tingkat setengah terujang itu tiba, Rosaline sudah membantai ribuan prajurit klan Grezia. Kalau Gaurav tidak bersembunyi di belakang prajurit klan Grezia, dia mungkin juak sudah mati. Kalau Gaurav tahu akan jadi begini, dia seharusnya membunyai lebih awal. Sekarang, Rosaline dan Galfina, sepasang orang yang luar biasa, penuh dengan amarah yang tak terkira. Dengan energi yang liar itu, mereka berhasil mencincang orang-orang klan Grezia jadi potongan-potongan daging dan kabut berdarah. Seperti sepasang penghiling daging. 5.000 orang dari klan Orkide ikut bangkit untuk melawan saat ini. Tak disangka, puluhan ribu orang-orang klan Grezia yang datang membantu mati satu per satu. Klan Orkide menyerang dengan sekuat tenaga. Karena kalau mereka tidak berjuang sekuat tenaga, mereka akan mati. Berjuang sekuat tenaga atau mati sebagai pahlawan. Tidak ada yang berpikir kalau mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Tapi, orang-orang klan Orkide tidak takut mati. Kebencian selama 80 tahun itu meledak. Terutama Rosaline, sebagai master tingkat setengah Trojan, kekuatan tempurnya sangat laur biasa. Dengan satu serangan, banyak orang klan Grezia yang bisa dia langsung bunuh. Situasi ini agak membaik dengan kedatangan tetua tingkat setengah Trojan dari klan Grezia. Master tingkat setengah Trojan dan Rosaline saling bertarung. Rosaline belum sepenuhnya pulih. Untuk beberapa saat, tidak ada yang siang membantunya. Ibu, Galvina yang melihat itu, mau menghampiri ibunya dan membantu. Nak, jangan kesini, aku bisa mengatasinya, kamu bunuh mereka sebanyak yang kamu bisa, semakin banyak semakin baik. Rosaline berteriak, baik. Galvina kembali membantai orang-orang klan Grezia dengan ganas. Sekarang, pelatihannya sudah mencapai Odin Asga sempurna. Ditambah dengan pengalaman bertarungnya, Asa, dia tidak berhadapan dengan master setengah Trojan. Dia bisa memusnahkan mereka semua. Saat ini, tingkat pelatihan Rosaline sedikit lebih rendah dari tetua tingkat setengah Trojan. Di masa jayanya, Rosaline bisa dengan mudah mengalahkan tetua itu. Tapi sekarang, dia harus lebih berusaha. Tapi itu bukan masalah besar. Teknik yang dilakukan oleh klan Orkide juga sangat ampuh. Dia bisa langsung membunuh seseorang yang punya tingkat tinggi. Setelah lebih dari 10 menit bertarung, Rosaline akhirnya membunuh tetua setengah Trojan itu. Tentu, dia juga terluka parah. Lawannya adalah master tingkat setengah Trojan. Di Valfana, dia dianggap master tingkat atas. Melihat Rosaline benar-benar membunuh tetua setengah Trojan dari klan Grezia. Semangat klan Orkide langsung meningkat. Bunuh. Di bawah kepemimpinan Galvina. 5.000 pasukan klan Orkide benar-benar mengalahkan 10.000 pasukan lawan. Dan 3.000 orang terbunuh. Padahal, semua orang klan Orkide, kecuali Galvina. Punya tubuh yang rusak atau terluka. Kekuatan mereka tidak sebanding. Saat ini, kekuatan tempur itu benar-benar dilepaskan. Jelas, semua itu adalah kekuatan dari niat dan kebencian selama 80 tahun. Sekte lain masih berdiri di An dan menonton. Ini bukan pertarungan mereka. Kalan Grezia juga tidak meminta bantuan. Lagipula, meski klan Grezia meminta bantuan, mereka tidak akan membantu kecuali mendapat imbalan yang setimpal. Tentu, dengan kekuatan klan Grezia, tidak sulit menghadapi seorang master tingkat setengah Trojan dan 5.000 buddha. Cepat, panggil beberapa orang dan semua tetua agung ke sini. Gaurav meraung keras. Setelah master setengah Trojan mereka dikalahkan, situasinya kembali jadi berbahaya. Dan kali ini, target utama Rosaline adalah Gaurav. Terlihat Rosaline bergegas ke arahnya. Gaurav langsung ketakutan setengah mati. Cepat, hentikan dia. Tapi sayang, dia adalah master setengah Trojan. Mana mungkin bisa dihentikan semudah itu. Saat ini, bola cahaya ungu muncul di permukaan tubuh Rosaline dan langsung menuju ke arah Gaurav. Siapapun yang berdiri di depannya langsung meledak jadi kabut berdarah. Meski dia membenci orang-orang di klan Grezia, dia jauh lebih benci pada Gaurav. Rosaline tidak peduli sebanyak apa siksaan yang dia terima. Tapi Gaurav mengatakan bahwa dia akan menyakiti anak Rosaline. Itu tidak bisa dimaafkan. Bola cahaya ungu itu seperti meteor ungu. Dalam sekejap, bola itu muncul di depan Gaurav. Tamat aku, melihat sosok cantik yang terlihat semakin gajnas, Gaurav saat ini tidak lagi merasa Rosaline cantik. Karena Rosaline pasti akan membunuhnya. Benar saja, Rosaline langsung menyerang, dengan energi yang sangat mengerikan di telapak tangannya. Dia tembakan ke arah Gaurav. Kalau terkena serangan dari telapak tangan ini, Gaurav pasti mati. Mundur. Tapi, saat Gaurav mengira dia akan mati. Sesosok orang tua berdiri di depannya. Dia adalah tetua kesembilan klan Grezia. Rasor Grezia. Piltihannya tingkat menengah setengah teruja. Dia menyerang Rosaline dengan telapak tangan. Boom. Gelombang udara yang sangat mengerikan meletus. Tubuh Rosaline terbang mundur. Tapi dia tidak cedera. Dia memanfaatkan tubuhnya untuk terbang mundur, dan melepaskan banyak kekuatan. Mata indahnya penuh kesungguhan. Dia tahu Rasor. Ketika dia menyerang klan Orkide, Rasor membunuh banyak orang klan Orkide. Dia adalah tetua kesembilan klan Grezia. Tak disanggakah, pelatihannya sudah mencapai tingkat setengah teruja. Selama masa kejayaan Rosaline, dia juga di tingkat menengah setengah teruja. Sepertinya setelah bertahun-tahun, kekuatan klan Grezia sama sekali tidak meningkat. Lagi pula, ada delapan tetua yang lebih kuat dari Rasor. Ada juga Zaram, ketua klan Grezia. Kekuatannya pasti lebih kuat. Tapi, Rosaline tahu kalau mustahil untuk menang hari ini. Yang dia mau cuma membunuh sebanyak mungkin orang klan Grezia. Membalaskan dendam atas kematian orang-orang klan Orkide. Memikirkan hal ini, Rosaline langsung menuju kelompok prajurit biasa klan Grezia. Dia tidak menghadapi Rasor secara langsung. Dia mau membunuh sebanyak yang dia bisa. Bersambung.